Intro Halo guys, selamat datang kembali di episode Megu Ngobrol yang ke-12 12 ya? Iya, 12 bener Oke Dan seperti biasa, kalian bisa lihat gameplay Planetsa 2 di belakang sambil gue cerita-cerita dikit Dan kali ini gue mau ngobrolin tentang questing di dunia nyata Kalau misalnya di game, terutama di RPG Kan kita sering tuh dapet quest atau mission objective lah Yang tujuannya buat petunjuk biar kita bisa tau mesti ngapain sih sekarang Atau seenggaknya jadi punya pegangan kalau misalnya lupa tujuan awal dan malah ngalur hidul kemana-mana Contoh kasusnya ya, kayak game-game open world, macam Skyrim Dan quest yang kita dapet ada macam-macam versinya Ada main quest, yaitu quest utama kita Kayak misalnya cari water chip dalam waktu 150 hari Atau cari alat penghijauan buat desa yang kelaparan Mengerjakan main quest sangat penting untuk menyelesaikan sebuah game Bahkan kadang kalau tidak dikerjain dalam waktu tertentu, bakal game over Tentunya ini gak berlaku buat genre MMORPG yang sering banget orang gak peduli sama questnya Tapi main quest juga gak selalu hal yang besar Kadang itu cuma hal sepele, kayak cuma cariin kucing seseorang yang hilang Tapi itu ada salah satu dari rentetan quest yang harus dikerjain sebelum kita bisa melanjutkan progres dalam game itu Selain itu ada juga namanya side quest, yang kalau dikerjain bisa membantu buat main questnya Atau dapat hadiah tambahan biar karakter kita makin kuat seperti item tambahan atau XP yang gede Dan kadang juga bisa membuat main questnya sendiri jadi makin mudah dipahami dan dikerjain Misalnya setelah meyakinkan seorang dokter kalau kita orang baik Dia menjadi percaya dengan kita dan mengajak ketemuan sama temen-temennya yang bisa membantu kita dalam main quest kita selanjutnya Dan buat game-game online ada juga yang namanya daily atau weekly quest Ya itu quest harian atau mingguan Biasanya sih kecil-kecilan aja kayak misalnya bunuh sejumlah monster tertentu Atau buat item tertentu tapi bisa dilakukan sama siapa aja Hadiahnya juga kecil-kecilan juga Kayak misalnya extra gold buat jajan atau item-item support misalnya potion atau item crafting-crafting gitu dan lain-lainnya Tapi kalau rutin dikerjain makin kerasa gunanya buat game kita dalam jangka panjang Sekarang gimana kalau konsep questing ini kita bawa ke kehidupan nyata Tentunya namanya bakal berubah jadi target atau tujuan bukan quest lagi Dan tentunya juga gak akan sampai disuruh ketemu naga buat konsultasi atau semacamnya Yang tentunya juga sangat disayangkan karena gue pengen ketemu naga Seperti layaknya quest di game kita juga punya main quest Kalau misalnya disini kita namainnya main target aja lah ya Yaitu target utama kita Misalnya buat yang masih sekolah mau naik kelas Buat yang masih kuliah tentunya mau lulus Buat yang udah kerja pengen naik pangkat atau semacamnya dan lain-lain sebagainya Dan seperti main quest juga Kalau main target gak kita kerjain kita gak bisa progres ke tahap selanjutnya Dan kalau gak dikerjain juga kadang bisa tanda kutip game over Yang tentunya konsekuensinya jauh lebih berat daripada dalam game Dan seperti main quest target ini juga belum tentu hal yang besar Misalnya kalau mau naik kelas mesti lulus ujian dulu Kalau mau lulus kuliah mesti lulus semua mata pelajaran dulu Kalau mau naik jabatan tentunya harus udah punya prestasi dan persiapan lain sebelumnya Dan gak cuma main quest, side quest juga bisa dibawa ke kehidupan nyata Misalnya sebelum lulus kuliah kita bisa cari pengalaman-pengalaman non-akademis lain yang berguna Kayak misalnya cari pengalaman di impunan atau semacamnya Terus juga bisa cari buku pegangan buat belajar Atau membangun relasi dengan temen-temen yang punya minat sama Sama seperti side quest dalam game, gak wajib Kalau di kerjanya juga gak apa-apa Tapi dengan melakukan ini kita bisa membuat kita lebih siap untuk perjalanan kita untuk lulus kuliah nantinya Daily atau weekly quest juga sama Misalnya hari ini kalian mengerjain apaan Yaudah itu aja dulu, besok ada lagi yang baru Dan seterusnya Gak usah hal-hal spesifik yang berhubungan sama target utama atau main target tadi Hal-hal rutin sepele kayak misalnya bersih-bersih kamar atau olahraga pagi Itu juga bisa membantu secara tidak langsung Tujuan gue bikin analogi kayak gini adalah Biar lebih enak aja buat ngerjain sesuatu Soalnya gue gamer Dan cerita-cerita kayak gini ke kalian juga karena rata-rata penonton disini juga gamer semua Yaiyalah ya, ini kan channel gaming juga Cerita ini terinspirasi dari saran temen gue yang baru-baru aja dateng ke rumah gue Dan setelah dia tau gue lagi ngapain di rumah Ya sarannya gue punya kayak semacam whiteboard buat nulis target utama gue Biar inget terus setiap hari Dan tentunya punya jurnal juga Biar gue tau mesti ngapain aja buat progres-progres main quest tanda kutip gue Kayak punya quest lock dalam game aja lah Dan ternyata abis gue cobain ternyata bener Jadi lebih nyaman aja rasanya Masih banyak yang miss sih Cuman ya seenggaknya ada improvement lah Mungkin kedengerannya obvious banget ya Punya jurnal buat mendata kerjaan kita sebagai reminder atau guidebook Jadi kayaknya udah pasti banget lah kalo misalnya punya kayak gitu lebih enak Tapi pada kenyataannya jauh lebih banyak orang yang gak punya jurnal kayak gini dibanding yang punya Padahal zaman sekarang jauh lebih gampang buat bikin jurnal kayak gini HP udah pada canggih Supi rangkotnya punya smartphone Bisa download app semacam sticky note gitu di HP buat bikin jurnal mini Atau kalian punya Samsung Galaxy Note bisa ditulis di notepadnya Oke ini gue jadi kayak promosi Sob Jadi kalo ada diantara kalian yang ngerasa target kerjaannya banyak banget Ribet atau malesin Coba dia verlakuin target-target tadi kayak quest dalam game kayak gue gini Siapa tau jadi lebih menarik buat dikerjain Tentunya metode kayak gini gak berlaku buat semua orang Jangan lupa juga setiap selesai satu target sebenernya kita naik level tanda kutip Cuman bedanya gak ada sinar dewa keluar dari pantat aja Sebenernya masih ada lagi topik yang pengen gue ceritain dan masih nyambung sama topik ini Tapi gue simpen buat kesempatan lain aja deh Tapi kalo misalnya like-nya bisa sampe di atas 50 Gue bakal langsung bahas minggu depan Kalo enggak ya sama third time lah ya Tergantung gue mau bahasnya kapan Jadi segitu aja dari gue Makasih udah nonton dan dengerin Kalo misalnya suka dan bermanfaat Mau gue diklik tombol like-nya Dan share ke temen-temen lain terutama yang ngerasa terbebani sama pekerjaannya Silahkan juga tulis komen kalo ada pertanyaan Atau mau berbagi pengalaman Atau cuma sekedar say hi Hi Kalo mau kontak langsung sama gue Bisa dipake link Twitter atau SFM di bawah Di dalam description videonya Dan jangan lupa subscribe channelnya Buat jadi orang pertama yang update video-video gue yang baru Tenang aja gratis With that besides sampe ketemu lagi I will see you guys Later I will see you guys I will see you guys Gak ada puzzle-puzzle yang aneh-aneh Cuman pake baloknya Ngelangi laser Lewat Never mind